selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin ya jadi pada video kemarin kita telah mencoba untuk menganalisis beberapa tren riset akutansi ya yang terjadi pada kondisi pandemi ini di tahun 2020 ini dengan menggunakan bantuan platform dari Open Knowledge Maps gitu dan pada video kali ini kita akan mencoba ya untuk melihat atau menggunakan Open Knowledge Maps ini dari sisi yang berbeda pada video ini kita akan membahas atau melihatlah atau membaca beberapa riset yang terkait dengan pandemi COVID secara langsung ya jadi kita akan melihat riset-riset yang membahas tentang pandemi ini jadi dari sisi kesehatan kemudian dari sisi obatnya dan seterusnya jadi kita akan melihat itu menggunakan platform dari Open Knowledge Maps jadi pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang akutansi ekonomi dan bisnis ya seperti pada video sebelumnya tapi kita akan membahas tentang riset-riset yang terkait dengan kondisi pandemi COVID gitu jadi meskipun kita tidak latar belakang itu adalah kesehatan atau yang sedang menggeluti bidang kedokteran kesehatan masyarakat atau tentang epidemiologi atau vaksin tapi kita sebagai publik juga harus tahu ya harus membaca juga tentang riset tentang pandemi COVID ini agar kita bisa mendapat pemahaman yang baik dan tidak apa ya tidak menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan hasil riset gitu jadi semuanya harus berbasis hasil riset data yang akurat kemudian bisa diakses oleh semua orang hasil riset tersebut oke jadi kita di video kali ini kita akan membahas atau melihat beberapa hasil riset terkait dengan pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan platform dari Open Knowledge Maps ya oke kita mulai saja ya video kali ini jadi kita masih akan masuk ke website dari Open Knowledge Maps ya jadi website dari Open Knowledge Maps itu ada di openknowledgemaps.org gitu jadi tautan dari Open Knowledge Maps ini nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya jadi di website resmi dari Open Knowledge Maps ini itu ada fitur baru ya yang sekarang dinamakan COVIS yaitu Discover Reliable COVID-19 Research gitu jadi kita sebagai publik itu bisa melihat sekarang beberapa riset yang meneliti tentang pandemi COVID-19 ini jadi kita sebagai publik itu bisa mengakses hasil-hasil penelitian di sini yang nanti dikurasi dalam bentuk knowledge maps atau peta-peta pengetahuan ya jadi di sini database-nya itu nanti kita lihat diambil dari mana kemudian ada berapa peta yang dibuat bola-bolanya itu dan seterusnya kita akan lihat ya oke jadi teman-teman bisa masuk ke openknowledgemaps.org kemudian di scroll paling bawah sorry di scroll di bagian more discovery services ini akan ditemukan nanti COVIS yaitu Discover Reliable COVID-19 Research gitu ya oke jadi kita klik saja bagian ini kita akan lihat ya seperti apa ininya reliable COVID-19 research-nya oke jadi di sini sudah ada website baru ya laman baru jadi di sini ada menu about kemudian di sini map-nya data source-nya dapat dari mana kita akan lihat nanti kemudian tim yang mengkurasi peta ini frequently asked questions-nya dan juga contact us-nya gitu jadi kita nggak bahas semua kita mungkin hanya bahas satu saja ya COVID-19 knowledge map-nya dan bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa cek menu-menu yang ada di website ini kemudian COVIS ini adalah kolaborasi ya project collaboration project of open knowledge maps dan refigure gitu kemudian secara pendanaan dia disupport atau didukung oleh EOSC sekretariat jadi ini bisa diakses oleh publik ya jadi siapapun yang ingin mengetahui tentang riset tentang pandemi COVID-19 itu bisa mengakses website ini dan jika Anda juga adalah seorang expert atau ingin membantu dalam proses kurasi dari knowledge map ini yang memperbarui map-nya mungkin nah itu kita bisa klik contact us ini jadi kita bisa berikan misalkan kalau teman-teman ada yang penelitian di pandemi ini yang memang meneliti tentang kondisi pandemi dan berdasar dari latar belakang kesehatan mungkin bisa dicoba untuk membantu tim dari open knowledge maps untuk mengkurasi dari peta pengetahuan ini ya oke kita langsung saja ya kita masuk ke bagian discover reliable COVID-19 research ini jadi apa namanya untuk mengembangkan ya salah satunya adalah vaksin jadi saintis itu harus mendasarkan beberapa basisnya itu pada hasil-hasil penelitian yang reliable gitu jadi tujuan dari peta ini tentu akan membantu banyak pihak ya misalkan pemerintah, praktisi kesehatan, dokter, tenaga kesehatan yang ingin melihat seperti apa sih hasil riset dari pandemi COVID gitu ya misalkan apakah ada efek samping dari vaksinnya atau adakah gejala atau simptom yang lain dari COVID didasarkan dari penemuan-penemuan peneliti jadi kita bisa lihat dari sini ya oke kita langsung saja lanjut ya di view the COVID-19 knowledge map gitu jadi bisa di klik bagian di atas atau di bawah sini kita klik bagian di bawah sini saja ya kita lihat seperti apa mapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek kalau hari ini kita buka kemudian besok kita buka atau minggu depan kita buka apakah map ini ada pembaruan nah itu kita belum bisa cek ya karena saya baru cek juga satu hari ini jadi kita bisa nanti buka minggu depan apakah mapnya dia terbarui artinya ada penelitian-penelitian yang terbaru yang dimasukkan di mapnya oke jadi disini sudah muncul ya mapnya ini sama persis seperti kalau kita masukkan bidang ilmu yang lain dikurasi oleh ahli jadi curated by experts gitu jadi kita percayalah bahwa map ini sudah di cek atau dikurasi oleh para expert di bidangnya jadi total dari map ini itu ada 114 resources 51 diantaranya itu adalah penakses jadi hampir setengahnya ya paper yang ada di map ini itu bisa diakses oleh publik kemudian data source-nya adalah Covish database jadi sumber dari knowledge map ini itu adalah diambil dari Covish database coba kita klik ya Covish database ini apa data source Covish oke jadi mapnya adalah oh berasal dari spreadsheet ya yang berasal dari sebuah kurasi itu yang dipimpin oleh imunologis dan pendiri dari refigur refigur gitu ya yaitu dokter-dokter Girijar Goyal dan dokter James Akin gitu jadi berasal dari beberapa paper yang sudah dikurasi oleh experts-nya nah jadi ini sumber datanya kalau kita mau klik kita bisa link to spreadsheet ya kita mau download misalkan database dari mapnya ini kita bisa lihat disini oke sudah masuk ke docs google.com ya luar biasa jadi mereka membuat peta ini sudah didasarkan pada database yang akurat jadi disini ada ID-nya salah satunya diambil dari website refigur.org dan DOI jadi ada DOI-nya kemudian di kolom kedua title itu adalah judulnya kemudian kolom berikutnya itu adalah authors-nya berikutnya publication-nya publication date, abstract tipenya, keywords-nya, text, access access-nya apakah free apakah restricted itu sudah diisi ready for publication oke bahkan ini sampai ada komentar dari kuratornya ya sampai ada komentarnya loh tapi ini tidak dituliskan mungkin ya komentarnya jadi inilah spreadsheet yang menjadi dasar dari pembuatan knowledge map ini gitu ya jadi ini sudah bagus sekali ya database-nya diberikan sehingga kita sebagai publik bisa mengecek nama penelitinya kemudian papernya apakah dia bisa diakses atau tertutup dan judul dari artikelnya oke ini sudah menarik lah sudah bagus sekali oke jadi data source-nya diambil dari sini mungkin kalau seperti ini berarti mungkin setiap minggu atau setiap bulan data source-nya untuk knowledge map-nya itu akan diperbarui ya jadi teman-teman yang nanti di bidang kesehatan mungkin dicek di link to spreadsheet ini apakah nanti ada paper baru yang dimasukkan ke map-nya gitu oke sangat baik sekali ya oke sekarang kita lanjut ke map-nya dan map ini saya nggak bisa dikutip ya kalau kita kemarin di akutansi itu bisa dikutip tapi ini papernya map ini nggak bisa kita kutip ya jadi memang khusus dibuat untuk kondisi pandemi ini oke jadi kita lihat disini ada beberapa topik yang mereka maksudnya beberapa bidang ya artinya beberapa satu map ini terdiri dari beberapa topik penelitian jadi ada tentang imunitas ada tentang introduction to SARS-CoV-2 introduction to coronavirus research ada tentang diagnostik, viral biologi, epidemiologi, host biology and clinical findings therapeutics dan vaksin gitu jadi mungkin kita lihat yang vaksin lah ya karena yang sekarang kan sedang banyak yang vaksin cuma nanti kalau saya bahas satu-satu kan karena bukan bidang kesehatan jadi mungkin tidak pas ya mungkin yang tertarik dengan yang lain itu bisa dicek tapi mungkin untuk video ini kita cek vaksin tapi lagi teman-teman yang tertarik tentang imunitas nah ini bisa di klik jadi ada 4 paper yang open access kalau di vaksin ini hanya ada 3 gitu tapi ya gak apa-apa lah ini sudah baik gitu ya kemudian disini kita bisa cek show-nya adalah any itu berarti semua ya semua datanya kalau teman-teman mau pilih jurnal juga boleh tapi kita pilih any aja disini kemudian shortnya juga bisa by date, by title, by area terserah jadi yang terbaru kita pasti pakai date tapi kan ini biasanya dia terbitnya tahun 2020 ya jadi ini adalah paper yang terbaru lah tentang penelitian di bidang pandemi covid ini karena 2021 kan belum ada yang terbit mungkin oke disini ada open accessnya dan papernya sudah lengkap ya sampai abstraknya kita bisa lihat dan ada tipe dokumennya apakah jurnal atau yang lainnya oke sekarang kita coba cek yang vaksin ya kita klik bola yang vaksin ini oke ternyata ada tiga yang open access dan yang lainnya adalah tidak open access gitu kita cek ya kalau yang vaksin kan sekarang beritanya sedang hangat ya misalnya ada gak penelitian terdahulu tentang vaksin gitu ya every vaccine and treatment in development for covid-19 oke kita buka yang open access aja ya covid-19 vaccine, a comprehensive status report gitu ini terbitnya 13 Agustus 2020 kemudian ini ada lagi safety and immunogenicity of the cadox ini mohon maaf ya kalau saya salah membaca karena kita adalah publik yang mencoba untuk mengakses hasil penelitian gitu ya vaksin against SARS-CoV-2 oke pre-eliminary report gitu jadi kan kalau kita melihat penelitian vaksin itu kan ada tahap 1 gitu ya tahap 2, tahap 3 di uji klinis nah ini laporan awal ya mungkin tentang keamanan dari vaksin itu oke mungkin kita cek nanti kemudian ini ada lagi fase 1 per 2 gitu ya study to describe the safety and immunogenicity of covid-19 RNA vaccine candidate jadi ini terbitnya kita cek nanti oke jadi kita bahas dulu yang open access ya karena agar kita bisa dapat pdf-nya lengkap jadi kita klik yang ini dulu ini diterbitkan di The Lancet ya jadi salah satu jurnal yang terkenal juga lah untuk kedokteran jadi teman-teman yang perlu dengan riset ini mungkin bisa menggunakan riset ini sebagai dasar acuan misalkan kalau sekarang sedang melakukan tentang penelitian tentang apa sih dampak vaksin gitu ya oke kita cek dulu ya karena ini adalah open access berarti kita pasti bisa membuka pdf dari artikel ini seharusnya bisa karena disini sudah ada tanda gembok dibuka berarti dia adalah open access oke kita sudah masuk ke The Lancet ya kemudian kalau mau downloadnya ini ya download pdf oke kita bisa baca langsung disini bahkan ya karena ada beberapa gambar mungkin yang akan dipakai ini diterbitnya 20 Juli 2020 sudah ada DOI nya dan kita pasti sudah yakin lah ya dengan peneliti ini karena sudah expert lah di bidang tentang keamanan dan immunogenicity dari kandidat vaksinnya gitu ini bahasanya sudah ilmiah sekali ya cuma kita baca misalkan interpretasi saja kalau kita publik kan agak susah ya membaca hasil penelitian langsung jadi bagi teman-teman yang nanti bidang kesehatan gitu jadi langsung aja deh di cek artikel ini dari The Lancet ya kita misalkan cek aja dah langsung dari apa namanya dari hasilnya ya karena metodenya kan saya pribadi juga tidak paham ya tentang metode di pengujian bidang kesehatan ini jadi kita cek findings nya jadi dia menggunakan 1077 participant ya oke 77 participant dari tanggal 23 April sampai 21 Mei 2020 berarti kandidat vaksinnya sudah dibuat pada tanggal itu ya 23 April sampai 21 Mei 2020 oke kemudian hasilnya ya kita sebagai publik yang awam kita baca saja lah hasilnya ya ini bacanya gimana ya karena takut salah jadi oke lah kandidat vaksin ini menunjukkan acceptable safety profile ya jadi keamanannya bisa diterima gitu ya beberapa indikator dari sisi keamanan vaksinnya mungkin bisa diterima kemudian homologous boosting increased antibody response gitu jadi kandungan vaksinnya kalau saya terjemahkan mungkin ya jadi mohon maaf ini karena saya publik yang masih mulai membaca hasil riset di kedokteran gitu mungkin ini maksudnya dia bisa menambahkan ya respons dari antibody nya jadi begitu kandidat vaksin ini diberikan pada ininya apa namanya relawan itu jadi dia bisa menambahkan respons dari antibody nya gitu ya kemudian dan support dari evaluasi proses ini itu memerlukan support lagi ya evaluasi lanjutan itu harus ada dalam bentuk tiga fase program gitu jadi ini baru awal ya mungkin pre-eliminari tadi hasil awal gitu mungkin setelah ini mungkin mereka memiliki banyak kandidat vaksin dan masing-masing kandidat vaksin itu harus melewati tahap tiga fase tadi ya kalau kita lihat di berita kan uji klinis vaksin itu ada tiga tahap ya uji klinis 1, klinis 2, dan klinis 3 gitu oke jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kandidat vaksin ini sudah memenuhi syarat ya dari sisi keamanan dan juga menambah sudah bisa menambahkan respons terhadap antibody nya gitu jadi ini vaksin yang mana kita juga tidak tahu ya karena ini kan hanya yang expert saja yang tahu gitu oke jadi bagi teman-teman yang tertarik silahkan diunduh PDF nya hanya 2MB dan mungkin yang baru belajar di kedokteran atau di mahasiswa kesehatan mungkin bisa di klik bagian paper ini ya karena ini papernya open access gitu oke kita cek yang lain misalkan yang ini ya kalau tadi kan yang ini kemudian kita cek lagi yang ini ini dari medkif.org oh berarti ini pre-print ya jadi ini pre-print jadi paper ini adalah pre-print pre-print atau pra cetak kita klik saja jadi harusnya memang pra cetak ya karena akan lebih banyak orang yang bisa mengakses paper kalau paper dalam bentuk pre-print ini bisa disebarkan secara lebih luas oke bisa di download PDF nya postnya dia di 1 Juli 2020 oh dan ini sudah terbit teenager ya sudah diberi keterangan di sini jadi medkif ini salah satu pre-print server untuk bidang kesehatan ya kalau kita dulu di Indonesia itu ada in archive dan biasanya setiap bidang itu dia punya pre-print sendiri gitu dan ini sudah bagus sudah diberikan keterangan bahwa paper ini yang pra cetak ini sudah terbit di nature wah luar biasa ya bisa tembus atau diterbitkan di nature oke jadi ini paper yang sudah terbit gitu dan kita tidak tahu apakah paper ini bisa kita akses kalau yang ada di nature tidak ada keterangan oke ini ada download PDF kita bisa download PDF nya ini ada di nature ya ini kita klik oke ternyata bisa jadi ini open access dan sudah terbit di nature gitu oke luar biasa sekali ya pertama dia terbitkan di pre-print dulu jadi memang kalau bidang kesehatan itu kan harus cepat mendapat respon ya dari misalkan komunitas akademiknya ya jadi kalau nanti nunggu terbit di jurnal gitu itu mungkin terlalu lama gitu ya proses reviewnya jadi mereka langsung lempar ke publik kemudian saran dari publik itu dia akan pakai untuk ke nature gitu jadi itulah fungsi pre-print sebenarnya dan di nature pun kita bisa download PDF nya secara langsung coba kita buka ya oke ini di nature artikel yang lebih lengkapnya jadi saran saya kalau teman-teman dapat paper di pre-print mungkin coba dipastikan dulu apakah paper itu sudah terbit di jurnal karena biasanya akan ada beberapa perubahan yang dalam tanpetik cukup besar ya ketika dia terbit di pre-print dengan di jurnal gitu jadi kalau kita nggak bisa mendapatkan paper di jurnalnya ya cukup di pre-print tapi kalau dia sudah ada di jurnal sudah terbit di jurnal jadi kita baca saja langsung ada di jurnal jadi biasanya ada beberapa revisi atau pembaruan ya dari hasil publikasi di jurnal jadi kita bisa download yang di jurnal saja langsung oke jadi ini judulnya fase 1 dan 2 gitu ya mungkin maksudnya ya study of covid-19 RNA vaccine ini kode RNA nya pada orang-orang dewasa gitu oke jadi papernya lumayan cepat ya ini diterimanya 29 Juni exceptnya itu 4 Agustus publish online nya 12 Agustus berarti ini paper yang sangat penting berarti ya kemudian hasilnya apa ya kita bisa lihat hasilnya langsung deh kita nggak ini cukup rumit juga ya kalau orang takutan sih membahas ininya ya apa namanya bahasa disini jadi kita bisa cek kesimpulannya mana ya kesimpulannya ya sebentar pertama juga sih saya membaca paper dari bidang kedokteran di Nature ya kesimpulannya mana ini ya ini formatnya ini metode ya sebentar ini kenapa sudah ada daftar pustaka ya sebentar ini metode oh berarti metodenya harus dipisahkan ya dengan tubuh artikelnya ya berarti isi artikelnya hanya di sini berarti berarti isi artikelnya diskusi oh berarti isi artikelnya hanya hanya sampai di halaman ini saja berarti oke kesimpulannya berarti bagian ini ya oke nah ini ini saya temukan ya the clinical findings for the PNTE 621 RNA based vaccine candidate are encouraging and strongly support accelerated clinical development including efficacy testing and at risk manufacturing to maximize the opportunity for the rapid production of a SARS-CoV-2 vaccine to prevent COVID-19 jadi secara hasil klinisnya itu mengindikasikan bahwa kandidat vaksin ini itu sudah bisa ya strongly support gitu ya untuk mendukung pengembangan dari vaksinnya gitu jadi hasil penelitian ini sudah menunjukkan bahwa kandidat vaksin RNA ini sudah bisa lah dipakai untuk kandidat SARS-CoV-2 gitu jadi memang proses untuk vaksin ini kan sangat lama ya kita bisa lihat bahwa ini paper yang diterbitkan tahun di bulan resep 29 Juni berarti anggapannya kita bisa berasumsi bahwa penelitiannya dilakukan sebelum bulan Juni ya sebelum bulan Juni kemudian baru bulan Juni dia temukan kandidat untuk vaksin itu baru pengujian kandidat vaksinnya ya itu pun ada fase 1 itu ada fase 2 setelah kandidat vaksinnya lulus baru kan menjadi vaksin habis itu di uji lagi jadi kita sebagai publik harus memahami bahwa proses memproduksi vaksin ini juga sangat rumit ya sangat sangat apa namanya sangat harus didasarkan pada data-data uji klinis atau uji-uji bidang kesehatan yang lumayan banyak gitu dan dan mungkin ada banyak sekali paper yang sudah membahas ini tentunya gitu oke ini sangat baik sekali kita bisa download di Nature ya ternyata oke kemudian yang lain itu ternyata sudah digembok ya ada yang membahas tentang keamanan vaksinnya kemudian ada mRNA vaksin melawan SARS-CoV-2 preliminary report gitu ya ini juga menarik sih cuma kita gak bisa karena ini gemboknya sorry oh ini gemboknya terbuka ya tapi kenapa ada yang tebal ada yang tidak tebal ya oh ini terbuka berarti ini berarti semua penakses yang di bagian vaksin ini ya coba kita bisa klik papernya kok kalau ini papernya semua adalah penakses berarti kita bisa download semua ya ini diterbitkan di The New England The New England Journal of Medicine oke mRNA vaccine against SARS-CoV-2 pre-eliminary report ini masih pre-eliminary report ya ini terbitnya 12 November 2020 jadi masih baru ah ini ada pdf kita bisa download pdfnya oke ternyata bisa ya berarti yang bagian riset di vaksin ini semua bisa di download cuma kenapa di Open Knowledge Maps di sini ada yang tebal ya di belakang gembok ini terus ini ada yang terang nah ini kita juga belum tahu alasannya apa ya oke ini papernya bisa di download ternyata luar biasa ya bagus sekali berarti ini mapsnya jadi sebagai publik pun yang masih awam tentang riset di kesehatan saya bisa paham berarti ya setelah membaca ini oke jadi ini adalah pre-eliminary report dia pakai fase 1 ya berarti ini baru fase 1 apa namanya kemudian relawannya itu adalah 45 orang dewasa umurnya 18 sampai 55 tahun menerima 2 vaksinasi ya setiap 28 hari sekali with mRNA kodenya adalah 1, 2, 7, 3 dengan dosisnya adalah 25, 100, dan 250 oke kemudian konklusinya kita lihat ya ini berarti menginduksi ya mungkin dalam tanda petik mencoba untuk menghidupkan atau mengaktifkan gitu ya anti SARS-CoV-2 immune response in all participants and no trial limiting safety concern were identified jadi kode vaksin kandidat vaksin mRNA 1, 2, 7, 3 ini bisa menginduksi immune respon immune dari anti SARS-CoV-2 dan tidak ada isu-isu tentang keamanan yang diidentifikasi gitu oke ini terbitnya 12 November ya jadi kita bisa cek bagi teman-teman yang di bidang kesehatan silahkan bisa di cek paper ini jadi kalau kita sebagai publik yang awam kita tinggal baca hasilnya saja ya jadi kita tidak paham dengan gambar-gambar ini jadi biarkan teman-teman yang bidang kesehatan yang menganalisa jadi kita sebagai publik hanya melihat hasilnya saja seperti apa gitu oke jadi kandidat vaksinnya sudah bisa ini ya menginduksi atau mencoba untuk mengaktifkan anti SARS-CoV-2 nya imunnya dan juga tidak ada isu kesehatan oke oke mohon maaf ini berarti bisa diakses semua ya paper ini yang ada di apa di open knowledge bagian vaksin jadi teman-teman yang tertarik silahkan di cek kemudian ada lagi epidemiologi immunity immunity itu yang isunya sekarang terkenal itu kan heart immunity ya atau imunitas masal gitu jadi pandemi ini akan berakhir kalau terjadi imunitas masal kita cek aja ya satu ini aja dulu ya wah ini SARS-CoV-2 specific test seal immunity in case of covid-19 and SARS infected controls oke kita cek ini aja apakah paper ini kita bisa download ya lagi the nature ya oke lumayan juga nih kita bisa baca paper yang diterbitkan di nature ya oke ini sampai diterbitkannya kapan ya 15 Juli 2020 yang diakses sudah 526 ribu ya yang sudah mengutipnya adalah 167 gitu jadi ada beberapa paper yang juga mengutip atau menjadikan hasil pelitian ini sebagai dasar untuk pelitian berikutnya oke kita download saja pdf-nya jadi lumayan ya kita bisa kumpulkan beberapa paper dari nature terkait dengan pandemi covid wah ini besar juga ya 26 mega papernya ini berarti ini banyak gambar mungkin dan grafiknya juga besar atau kalau tidak mau download teman-teman bisa cek juga langsung dibaca di website-nya ya oke jadi papernya berat karena ada tampilan dari gambar ini oke coba kita buka papernya dari nature oke SARS-CoV-2 specific T-cell immunity in cases of covid-19 and SARS and uninfected controls gitu oke jadi ini diterimanya sama redaksinya tanggal 20 Mei diterimanya 7 Juli dan online-nya langsung 15 Juli oke ini menarik sekali dan jadi T-cell ini kalau tidak salah yang imun ya yang berhubungan dengan imunitas tubuh ya jadi T-cell T ini yang akan melawan virus gitu ya atau bakteri yang masuk jadi kesimpulannya kita baca saja understanding how pre-existing T-cell that represent in the general population effect the susceptibility to and pathogenesis of SARS-CoV-2 infection is important for the management of the current covid-19 pandemic jadi memahami tentang perilaku dari sel T ini ya dalam populasi yang lebih luas mungkin maksudnya akan sangat mempengaruhi patogenesis dari infeksi SARS-CoV-2 jadi intinya bahwa untuk mengendalikan pandemi itu kita harus mengetahui tentang imunitas tubuh atau faktor-faktor dalam tubuh kita yang berperan untuk melawan virus kalau secara awam saya artikan jadi ini kan topiknya tadi di bagian imunitas jadi selain kita tetap menjaga protokol kesehatan juga ada 3T jadi ya tubuh kita juga harus diperkuat imunnya jadi katanya jangan stress kemudian minum air yang banyak istirahari yang cukup olahraga yang cukup dan seterusnya itu salah satu cara untuk menghadapi pandemi ini wah ini luar biasa ya banyak sekali grafik-grafik yang ini grafik-grafiknya saya kurang paham tapi gak apa-apalah ya sebagai publik kita juga bisa mengetahui artinya ini sudah bagus sekali ya sebagai publik yang awam gitu di bidang kesehatan saya bisa mengakses hasil riset yang terkait dengan pandemi covid sehingga saya bisa memahami kemudian saya bisa menginformasikan kepada keluarga saya atau teman-teman terdekat bahwa ternyata vaksin kemudian protokol kesehatan kebijakan-kebijakan yang lain dalam bidang kesehatan sudah didasarkan pada hasil riset gitu dan itu tidak diambil secara asal-asalan gitu ya karena semuanya berdasarkan hasil riset gitu oke terima kasih ya buat nature sudah bisa membuat kita mengakses semua paper yang terkait dengan kondisi pandemi covid-19 ini luar biasa sekali oke jadi nanti teman-teman yang tertarik dengan ada diagnostik ada virobiologi ada epidemiologi juga nanti bisa di cek papernya berarti ini hampir semuanya itu adalah open access ya karena di bagian sini semuanya gemboknya adalah terbuka dan kita belum tahu apakah minggu depan ada paper yang baru masuk gitu atau map ini diperbarui mungkin nanti teman-teman yang tertarik bisa cek aja kemudian bisa cek juga di bagian data source ini ya atau di covis database-nya karena disini kan dia update-nya ini 7 Januari 2021 jadi sekitar 2 minggu yang lalu di update-nya oke berarti 2 minggu lagi berarti akan ada update-an dari map ini jadi bagi teman-teman yang melakukan pelitian di bidang pandemi covid ini jadi bisa pakai open knowledge maps ini untuk membantu mencari referensi gitu jadi semoga bermanfaat lah video kita kali ini ya jadi bagi teman-teman yang tertarik silahkan cari di openknowledgemaps.org scroll ke bawah cari covid discover reliable covid-19 riset dan akan ketemu map ini jadi setiap 2 minggu mungkin map ini akan diperbarui dengan hasil-hasil riset yang terbaru mungkin di bidang vaksin atau di immunity dan juga di bagian dari epidemiologinya gitu oke silahkan nanti bisa dicek ya oke demikian video kali ini ya tentang bagaimana kita sebagai publik atau orang yang awam yang sama sekali ya tidak mengetahui riset di kesehatan gitu mencoba untuk mengakses hasil-hasil penelitian tentang pandemi covid menggunakan platform dari openknowledgemaps gitu jadi di video ini saya sudah membuktikan bahwa ternyata publik itu bisa mengakses hasil riset membacanya meskipun gak semua ya jadi kita hanya baca hasil penelitiannya saja atau atau metodenya bagi yang tertarik untuk menambah ilmu saja itu sudah cukup artinya bahwa kita sebagai publik juga ketika mengetahui bahwa proses misalkan produksi vaksin itu sangat lama itu juga harus memahami ya bahwa baru hampir setahun ini ternyata baru ada vaksin kemudian penelitian tentang immunity atau kekebalan tubuh itu sudah dilakukan juga jadi memang kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan kemudian apa namanya mempercayai vaksin kalau memang vaksin itu sudah diberikan izin edar oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat luas jadi mari kita tetap dukung dari semua usaha pemerintah ya dan pihak-pihak kepentingan untuk membantu agar pandemi ini bisa segera selesai karena hasil risetnya sudah banyak ada dan kita sebagai publik sudah bisa melakukan akses atau membaca hasil penelitian yang terkait dengan pandemi COVID-19 salah satunya menggunakan platform dari Open Knowledge Maps yang sudah tadi saya lakukan jadi bebas dibaca agar kita bisa menginformasikan yang benar informasi yang benar kepada seluruh masyarakat oke terima kasih banyak ya sudah menonton video kali ini jadi mohon maaf video ini tidak membahas tentang akutansi ekonomi dan bisnis pada kali ini ya kita akan membahas berikutnya tentang akutansi ekonomi dan bisnis oke semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati